Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa puluhan rumah di Sindang, Kerta, Kabupaten Bandung Barat rusak akibat pergerakan tanah Kamis pagi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa pergerakan tanah tersebut mengancam keselamatan warga karena sejumlah dinding dan lantai bangunan rumah menjadi retak dan miring. Terima kasih. Lebih dari 30 unit bangunan permanen rumah warga rusak bahkan nyaris ambruk. Meski tak ada korban jiwa, keselamatan warga terancam. Apalagi setidaknya 120 kepala keluarga tinggal di bawah tebing. Bahkan beberapa bukit labil akibat diguyur hujan sehingga menimbulkan potensi longsor. Peristiwa kerusakan rumah terjadi Rabu Malam di awali hujan deras. Diduga tak kuat menahan debit air dan adanya alih fungsi lahan, tanah pun menjadi labil dan bergerak hingga ke rumah warga. Di beberapa titik terdapat tanah retak dengan lebar hampir 5 meter dan menimbulkan longsor ke area persawahan. Lagi di kamar? Lagi di kamar? Lagi di kamar pada seperti spiring, pupus gini. Pada situ hujan gak bu? Hujan. Popus hujan? Ya, hujan ayu nawe gitu. Lantai? Lantai, dinding-dinding. Lama dindingnya? Bu, ini kan rumah sudah bergeser bu, tapi masih ditempatin bu? Enggak takut bu? pil 30 rumahan Pak ini terjadi kapan ini terjadi selasa malam hujan pak hujan deras sampai pagi ini sebagian kerusakannya apa aja ini Pak bagian apa aja korban jiwa tidak ada rumah banyak yang tadinya retak sedikit jadi besar jadi pertama yang retak tadi tadinya ada dua tiga rumah sekarang hampir semuanya sejauh ini belum ada bantuan atau tenda darurat yang disediakan BPBD Bandung Barat padahal jika terus digoyur hujan potensi longsor dan ancaman rumah amruk mengintai warga aparat desa mengimbau agar warga meninggalkan rumah dan untuk sementara pindah ke tempat aman sambil menunggu bantuan dari pemerintah Algi Muhammad Gifari Bandung TV